Intro Kali ini kita coba bahas tentang lingkaran. Nah, di sini kita sudah buatkan sebuah lingkaran dengan berbagai bagian-bagian yang ada di dalam lingkaran. Ya, pelajaran lingkaran ini ada di kelas 6 dan juga di kelas 8. Kita harus paham dulu bagian-bagian apa saja yang terdapat di dalam lingkaran. Pertama, setiap lingkaran itu memiliki titik pusat. Titik pusat itu berada tepat di tengah lingkaran. Nah, ini yang titik warna merah. Ini namanya titik pusat. Atau titik pusat lingkaran. Oke. Lalu, sekarang kita lihat. Ada garis yang membelah sebuah lingkaran menjadi dua bagian sama besar. Oke, kita lihat garis biru ini. Dia tepat membelah lingkaran menjadi dua sama besar. Nah, garis ini disebut diameter. Tanda ini. Oke, ini disebut diameter. Atau garis tengah. Jadi, jangan bingung. Kalau ada yang bilang diameter, ada yang bilang garis tengah. Itu sama. Nah, selain itu, diameter juga bisa dibagi menjadi dua garis yang bertemu di titik pusat. Oke, kalau kita lihat ini ada dua garis. Garis dari pusat ke kanan, lalu dari pusat ke kiri. Nah, dari titik pusat sampai ke ujung keliling lingkaran ini, ini disebut jari-jari. Nah, ini kalau aku buat. Oke, kalau untuk disimbolkan jari-jari itu simbolnya R atau radius. Lalu, kalau diameter itu simbolnya adalah D. Oke, ingat-ingat ya. Jadi, bisa dapat kita katakan bahwa diameter atau D itu sama dengan dua kali jari-jari. Nah, atau singkatnya D sama dengan dua R. Karena dalam satu diameter itu terdapat dua jari-jari lingkaran. Oke. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya. Di sini kita punya titik pusat. Aku kasih O, misalnya. Lalu di sini ada A dan B. Pertama, aku mau bahas dulu garis lengkung yang membentuk atau yang menghubungkan titik A dan B. Ini dapat kita tulis busur AB. Nah, atau seperti ini. Jadi, ada garis lengkung ya. Nah, ini disebut busur AB. Nah, jadi busur lingkaran itu adalah garis lengkung yang membentuk keliling lingkaran tersebut. Itu adalah busur lingkaran. Jadi, kalau aku batasi dari A sampai B, maka ini disebut busur AB. Oke. Nah, sekarang kita lihat juga area yang terdapat di dalam warna hijau ini. Kita bisa sebut dia sebagai area AOB atau BOA. Nah, ini area ini disebut juring lingkaran. Nah, kalau kita lupa apa ini areanya, bayangin aja ini pizza ya. Kita potong pizza seperti ini, lalu kita ambil. Nah, ini namanya juring. Sejuring. Berarti ini satu juring. Juring AOB. Juring lingkaran. Biasanya untuk teman-teman yang sudah SMP, di sini suka ada sudut nih. Biasanya juring itu dibatasi oleh sudut tertentu. Nah, di sini. Misalnya di sini sudut alpha. Maka juring AOB ini akan dibatasi oleh sudut alpha tersebut. Nah, sekarang perhatikan juring AOB yang warna hijau ini disebut juring kecil. Lalu mana juring besarnya? Juring besarnya adalah area sebaliknya. Nah, kalau kita lihat juring selebihnya itu adalah yang di sini nih. Nah, ini juring besarnya. Ini kalau aku warnain semua warnanya biru. Ini juring besarnya ini. Sampai sini ya. Nah, ini juring besarnya nih. Nah, ini kalau diwarnai ini jadi juring besar. Oke. Nah, ini juring besarnya ya. Jadi, area sebaliknya dari si juring kecil. Nah, kalau kita berdasarkan sudut, maka juring besarnya adalah sudut refleks dari alpha. Nah, ini adalah juring besarnya. Yang warna biru ya. Berikutnya, kita akan membahas sisi yang sebelah sini. Ada segitiga dan ada area yang diwarnai lagi. Kalau aku kasih satu titik lagi di sini. Di sini misalnya C. Di sini C. Maka ada garis warna hitam nih. Nah, garis lurus yang terbentuk dari A ke C ini disebut, Oke, aku tarik ke sini. Ini adalah tali busur. Tali busur lingkaran. Nah, jadi hati-hati dengan busur dan tali busur. Kalau busur adalah garis lengkungnya. Kalau di sini, tali busur itu adalah garis lurus. Ya, dia nggak lengkung. Nah, berarti di sini ada juga busur AC. Busur AC-nya adalah garis lengkung antara A sampai C. Nah, ini busur AC nih. Untuk membedakan ya. Yang warna merah, yang lengkung ini adalah busur AC. Lalu yang warna hitam, garis lurusnya ini adalah tali busur AC. Ya, itu yang membedakan. Nah, lalu di sini ada area. Area yang di pinggir lingkaran ini. Ini disebut tembereng. Ini namanya tembereng. Oke, jadi tembereng adalah area yang ada di sudut ya. Eh, bukan di sudut. Di pinggir lingkaran ini ya. Kalau bisa kita bilang. Nah, dia dibatasi oleh tali busur dan busur. Itu adalah tembereng. Area yang dibatasi oleh tali busur AC. Kalau di gambar ini. Dan busur AC. Lalu kita punya satu garis lagi di sini. Kita punya satu garis tegak lurus dari titik pusat. Hingga menyentuh tali busur AC. Nah, ini disebut apotema. Nah, jadi apotema itu adalah garis lurus. Yang ditarik dari titik pusat hingga ke tali busur. Sehingga dia merupakan tinggi dari segitiga AOC. Nah, dia tinggi ya. Di sini dia akan membentuk siku-siku. Karena dia tinggi segitiga AOC. Nah, itu adalah bagian-bagian dari lingkaran. Sekarang kita akan membicarakan rumus apa yang sering digunakan dalam materi lingkaran ini. Pertama, kita sudah pernah dengar tentang keliling lingkaran. Keliling lingkaran itu memiliki rumus P kali D. P kali D atau P D. P ini apa? P ini adalah sebuah angka pasti yang biasa digunakan untuk mengukur sebuah lingkaran. Yang bernilai bisa pecahan, bisa juga desimal. Kita bisa gunakan salah satu dari dua angka ini. Kalau dia P dalam bentuk pecahan, dia adalah dua dua per tujuh. Lalu, kalau P dalam bentuk desimal, kita bisa gunakan 3,14. Nah, jadi diingat-ingat, P itu adalah dua dua per tujuh atau 3,14. Jadi, kalau dia bilang di sini keliling lingkaran itu sama dengan P kali D, maka P-nya bisa kita gunakan salah satunya ini. Dua dua per tujuh atau 3,14. D-nya itu adalah diameter. Karena diameter sama dengan dua jari-jari, maka keliling bisa juga kita tulis sebagai P kali 2 kali R. Atau bisa kita singkat dengan 2P R. Ini rumus ini jangan dilupain. Sampai kalian SMA pasti suatu saat akan ketemu lagi, ketemu lagi. Lalu, bagaimana kalau rumus luas lingkaran? Itu hanya ada satu rumus, yaitu P dikali R kuadrat. Nah, P dikali R kuadrat atau bisa kita tulis P dikali R kali R. Atau P R kuadrat. Ini rumus yang paling umum digunakan untuk keliling dan luas lingkaran. Lalu, ada juga rumus yang bisa digunakan untuk mencari panjang busur dan juga juring lingkaran. Nah, mencari panjang busur itu sebenarnya gampang ya, rumusnya mirip. Oke, aku tulis di sini saja. Nah, panjang busur itu berarti sudut yang diketahui, nah di sini makanya tadi selalu dibatasi dengan sudut ya. Nah, kalau di sini contohnya sudut alpha, berarti sudut alpha per 360 derajat. Oke, kalau sudut kita pakai derajat, dikali. Nah, karena busur itu kaitannya sama keliling-lingkaran, dia adalah garis lengkung kan? Makanya di sini tinggal kita kalikan dengan keliling-lingkaran. Sementara, kalau kita mau mencari juring, juring itu pasti berupa area. Nah, makanya tadi di sini berwarna hijau. Kalau kita mau mencari juring, itu rumusnya hampir sama ya. Kita ada kaitannya dengan sudut juga. Berarti sama dengan alpha per 360 derajat. Dikali, nah masalah dikalinya ini. Kalau dia kaitannya dengan luas area, maka di sini dengan luas lingkaran. Itu, cukup mudah ya, ingat-ingatnya ya. Nah, ini adalah rumus-rumus lingkaran dan juga bagian-bagian lingkaran yang sering dibahas untuk soal-soal di kelas 6 dan juga kelas 8 SMP. Berikutnya, nanti kita akan coba bahas latihan soalnya di video selanjutnya. Thank you sudah memperhatikan. Sampai ketemu lagi. Terima kasih telah menonton!